Pemirsa salah satu calon Bupati Bandung yang diusung PDIP dan PAN, Yena Iskandar Maksu mengungkapkan harapannya agar bisa bersinergi dengan Bandung TV untuk memperbaiki Kabupaten Bandung. Hal tersebut diungkapkannya saat mengunjungi kantor dan studio Bandung TV pada Rabu pagi. Salah satu calon Bupati Bandung yang diusung PDIP dan PAN, Yena Iskandar Maksu mengunjungi dan berdiskusi dengan pimpinan Bandung TV Rabu pagi 28 Oktober 2020. Dirinya berharap bisa bersinergi dengan Bandung TV dan mengangkat Kabupaten Bandung lebih dahsyat lagi. Beberapa hal yang diharapkannya mendapat dukungan dari Bandung TV yaitu kebudayaan, pariwisata, dan kuliner Kabupaten Bandung. Terima kasih, tadi saya sudah diperima dengan baik ke sini. Dan mudah-mudahan kita bisa saling bersinergi dan bisa mengangkat Kabupaten Bandung letih dahsyat lagi. Terus untuk kerjasamanya apa aja mungkin yang akan dijalankan dengan melukis ini? Ya, kami tadi sudah berdiskusi banyak sekali program-program kami ke depan. Dan mudah-mudahan Bandung TV bisa support untuk mengangkat kebudayaan, pariwisatanya, kulinernya, yang akan dikaukan dengan baik. Berasal dari keluarga pengusaha yaitu Alma Asum, Yena menyatakan dirinya asli orang Kabupaten Bandung, sehingga sangat mengenal daerah tersebut. Dirinya pun menyatakan banyak hal yang harus diperbaiki di Kabupaten Bandung. Salah satunya, indeks pembangunan manusia yang masih rendah di angka 72,44. Karenanya, Yena menegaskan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi harus menjadi fokus perubahan di Kabupaten Bandung. Yena yang diusung berpasangan dengan Ate pun berharap dirinya bisa mengangkat Kabupaten Bandung menjadi lebih sejahtera. Apalagi di masa pandemi COVID-19 menjadi tugas seorang pemimpin untuk membangkitkan kembali perekonomian Kabupaten Bandung. Budi Hartati, Bandung TV Berita, Bandung TV